Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan pihak investasi yang ada di Kota Jambi untuk membuka lowongan pekerjaan. Dalam hal ini akan ada sebanyak 700 lowongan pekerjaan yang dibuka mulai dari tamatan SMA hingga Sarjana. Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi akan membuka lowongan pekerjaan sebanyak 700 lowongan di Kota Jambi. Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi, Komari, bahwa 700 lowongan pekerjaan ini akan mulai dibuka pada bulan ini dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Jambi dan investasi perusahaan yang ada di Kota Jambi. Saat ini berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi, untuk di Kota Jambi saat ini ada sekitar 1.200 lebih para pencari kerja. Dirinya juga menuturkan bahwa kebanyakan perusahaan mencari para pencari kerja dari tamatan SMA. Ini kemarin sudah saya komunikasi dengan pihak investasi yang ada di Kota, perusahaan dan sebagainya. Kurang lebih di bulan ini ada sekitar 700an lowongan pekerjaan yang memang nanti akan diikuti oleh calon tenaga kerja ini. Insya Allah ini ke depan-teman, namun kemarin sebenarnya ada beberapa perusahaan yang memang merekrut, tapi karena situasi kemarin inflasi dan sebagainya, ada yang masih mengundurkan nanti di waktu yang tepat. Sandi Jek TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati